selamat siang, jumpa lagi dengan saya sahabat otomotif, sahabat mekanik bengkel kampung di channel saya Iwan Kapo para subscriber dimanapun ada berada jadi di kesempatan kali ini saya ingin memvideokan bagaimana cara mengganti oli sil as roda belakang pada mobil Suzuki Futura ataupun pada mobil Mitsubishi T120SS jadi kendala daripada mobil ini yaitu ada yang merembes atau ada yang menetes di bagian roda belakang pada mobil ini setelah kita melakukan pengecekan ternyata oli gardan dia menetes atau merembes melalui as roda ini jadi itu biasanya disebabkan karena oli sil as roda yang sudah bocor jadi kali ini kita akan melakukan pergantian untuk oli sil as roda belakang pada mobil Suzuki Futura ataupun pada mobil Mitsubishi T120SS oke teman teman bagaimana cara menggantinya ikuti terus videoku ini sampai selesai jadi pertama-tama tentunya kita harus membuka untuk rodanya dulu baru kita buka untuk trombolnya selanjutnya kita buka untuk asnya atau stick as jadi kita gunakan kunci 12 untuk membuka mur yang ada di belakang jadi ada 4 buah kita buka untuk murnya ukuran 12 setelah murnya ini sudah terlepas atau sudah dibuka semuanya ada 4 buah barulah kita buka untuk as roda nya sub indo by broth3rmax oke teman teman setelah murnya sudah terlepas barulah kita keluarkan untuk as roda nya ini dia as roda nya kita sudah keluarkan kemudian kemudian untuk oli seal kita keluarkan atau kita cungkil pakai besi seperti ini ini dia oli seal nya sudah keluar sudah terlepas jadi inilah yang menyebabkan oli gardan ini merembes melalui as roda oli seal inilah yang sudah bocor jadi ini yang kita akan ganti ini namanya oli seal as roda bagian belakang selanjutnya kita bersihkan dulu sebelum kita pasang untuk yang baru selamat menikmati oke teman teman ini dia oli seal yang baru yang kita sudah beli dan teman teman bisa melihat dengan sendirinya ternyata oli seal roda belakang ini juga bisa dipakai pada mobil Toyota Kijang ataupun Toyota Innova jadi oli seal daripada Suzuki Futura ini teman teman bisa melihat pada dus nya itu itu tertulis Innova bahkan juga untuk Toyota Kijang jadi baru kali ini saya ingin mencoba untuk pakai milik daripada Innova ataupun Toyota Kijang jadi kita pasang saja untuk oli seal yang baru kita pasangkan seperti ini kemudian kita ketuk-ketuk atau kita pukul pakai paluh pakai besi seperti ini kita masukkan secara merata kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini sampai dia masuk sampai terlihat oli seal ini sudah rata dan sudah presisi lah ceritanya dia masuk seperti itu kita ketuk-ketuk seperti ini sampai benar-benar oli seal ini sudah terpasang dengan baik dan benar selamat menikmati 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 selamat menikmati